Halo sahabat Simbro, kembali bersama saya Michael Yudi dari analis Proyek Simbro. Pada kali ini kita membahas tentang cara menggunakan platform MetaTrader 4 bagi pemula. Bagi pemula yang masih awam tentang platform trading forex, mungkin Anda merasa bingung tentang apa yang selanjutnya perlu dilakukan setelah menginstall program MetaTrader 4. Padahal program ini memiliki peran yang sangat penting, karena disinilah Anda dapat melakukan transaksi trading forex Anda. Untuk itu, kiranya video ini dapat membantu Anda sebagai panduan tentang cara menggunakan MetaTrader 4. Apabila selesai menginstall aplikasi MetaTrader 4, maka akan tampil gambar sebagai berikut. Kita mulai, di sebelah kiri ada kolom MarketWatch. Di sini, Anda dapat melihat harga itu bergerak. Ini berguna untuk saudara dapat melihat harga bid dan aks dari berbagai pair yang berbeda. Anda dapat melihat di dalam kolom MarketWatch seperti ini. Untuk melihat secara lengkapnya, Anda dapat klik di kolom MarketWatch. Pada mouse Anda, klik kanan. Anda dapat pilih Show All. Maka akan muncul semua pair yang ada yang dapat Anda transaksikan. Kemudian kita lanjutkan ke kolom Navigator ini. Di sini Anda dapat melihat akun Anda, baik Democon maupun Realcon. Fungsi dari Navigator ini, terletak di bawah layar MarketWatch tadi. Ini berisi data account serta script-script atau expert advisor. Anda dapat klik dua kali di expert advisor atau script. Ini bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Ini adalah kolom Navigator. Kemudian di sebelah kanannya Anda lihat ada bentuk grafik-grafik. Ini adalah kolom Chart. Kolom Chart ini. Layar utama ini menampilkan pergerakan mata uang. Ya, mata uang. Anda dapat lihat di sini mata uang yang ada. Yang ketika Anda install MetaTrader akan muncul 4 pair. Di awal yaitu Euro USD, GBP USD, USD Swiss France, USD Japanese. Jika Anda menambahkan chart-nya, Anda dapat kembali ke kolom MarketWatch sebelah kiri tadi. Anda bisa tambahkan, misalkan Anda mau menambahkan chart Australian Dollar terhadap US Dollar. Anda dapat ke kolom kembali ke MarketWatch. Anda dapat klik kanan di pair AUDUSD. Anda bisa klik chart window. Maka akan muncul chart yang baru yaitu Australian Dollar, USD. Ya, untuk memperbesarnya, bisa Anda klik bagian atas kanan ini yang tulisannya keterangannya maximize. Kalau Anda mau kecilkan, bisa klik yang icon minimize. Ya, seperti itu. Kemudian untuk memilih pair yang ada, Anda bisa lihat di bawahnya chart ini. Ini ada pilihannya, Euro USD, USD Swiss France, GBP USD, USD Japanese. Kemudian di bawahnya, ada terminal. Dalam kolom ini, Anda dapat melihat ini ada bagaimana ketika Anda transaksi. Anda dapat lihat di kolom Trade. Trade, kemudian Anda dapat melihat histori daripada trading Anda di kolom Account History. Untuk Anda dapat mengetahui ada news-news update, Anda dapat di kolom News. Ada Alerts, ada Mailbox, dan sebagainya. Tapi yang biasa digunakan adalah Trade, Account History, dan News atau Mailbox. Kemudian, ada berbagai tools yang dapat digunakan dalam MetaTrader keempat. Saya akan menjelaskan secara singkat. Kita akan mulai dari tools time frame. Seperti gambar ini. Di sini adalah pilihan Anda untuk melihat pergerakan grafik dalam waktu tertentu. Jika Anda pilih M1, maka grafik yang terlihat adalah pergerakan grafik harga dalam waktu 1 menit. Kemudian di M5 adalah 5 menit. M15 adalah 15 menit. M30 adalah 30 menit. H1 adalah hour. 1 jam, H4, 4 jam, D adalah daily, harian, weekly, monthly. Anda dapat ubah sesuai kebutuhan. Kemudian Anda dapat mengubah juga bentuk grafik. Ada tiga bentuk. Anda dapat mengubah dalam bentuk bar chart, candlestick, atau line chart. Yang biasa digunakan adalah candlestick. Kemudian chart ini dapat Anda perbesar atau perkecil. Kemudian Anda dapat menggeser chart dengan menggunakan shift, end, atau off. Anda dapat menggunakannya di sini. Kemudian kolom indikator. Di sini Anda dapat memilih indikator yang Anda perlukan untuk membantu Anda dalam transaksi. Di sinilah Anda dapat memilih indikator yang Anda perlukan. Kemudian untuk tools yang lain Anda dapat pilih untuk menggunakan horizontal line. Bantu Anda dalam menentukan support atau resistance. Kemudian juga trend line. Anda dapat menggambar trend line dari sini. Kemudian juga bisa menggambar channel dari sini. Atau Fibonacci dari sini. Kemudian Anda dapat menggunakan tools-tools yang lain di sini dapat Anda menggunakan. Untuk melakukan transaksi, Anda dapat klik new order. Atau Anda dapat menggunakan tombol F9 di keyboard Anda. Demikian, dan dapat kami sampaikan tentang video bagaimana cara menggunakan platform MetaTrader 4 bagi pemula. Kiranya dapat membantu Anda dalam melakukan transaksi trading Anda. Juga, subscribe, like, komen, channel YouTube Foreximpro di bawah ini. Salam Profit! Terima kasih telah menonton!